salam olahraga dan salam prediksi bola malam ini kembali lagi di channel prediksi bola malam ini seperti biasa kita akan coba beri 6 pertandingan saya akan coba beri di kesempatan kali ini saya ambil 3 pertandingan di S3VC satu di Liga Spanyol satu di Liga Italia dan satu di Liga primor inggris kita akan coba beri referensinya semua laga ini sudah saya prediksi sebelumnya teman-teman ambil kesimpulannya saya akan coba beri dan teman-teman simpulkan sendiri apakah mau ikut atau tidak di prediksi kita sebelum kita lanjut buat teman-teman yang masih bingung mau bermain di situs mana saya perkenalkan situs teraman yaitu jiwa bola untuk link daftar di jiwa bola bisa teman-teman akses di kolom komentar di bawah langsung saja tanpa berlama-lama ya kita akan mencoba mulai di laga pertama ada laga grasshop selalu Excelsior SBF di S3VC untuk mesinnya di mana tuan rumah lebih memberi satu bola di handicapnya overrunternya berada di angka tiga untuk mesinnya saya pegang Excelsior dengan menerima satu bola dan ambil over tiga bola di laga ini selanjutnya laga yang kedua di S3VC ada don't read social star untuk nilai pasangannya dimana Telstar lebih memberi sepempat untuk laga ini saya tahan dengan menahan sepempat bola saya pegang don't read setidakkan kalah di kandang saya tahan sepempat bola di handicap ya overrunternya saya ambil under tiga bola selanjutnya laga Natsby Davos FC Eamon untuk nilai pasangannya di jiwa bola dimana Eamon sebagai tim tamu lebih memberi sepempat untuk laga ini saya tahan sepempat bola di handicap saya prediksi tuan rumah tidak akan kalah di laga ini karena di lima laga home terakhir Natsby Davos FC Eamon sekali kalah sekali seri dan tiga kemenangan itu dia perform dari Natsby Davos di lima laga terakhir untuk laga ini saya tahan sepempat over under saya kurang yakin saya lebih bermain di handicap dengan menerima sepempat bola selanjutnya kita terbang ke La Liga ya La Liga Spaniel saya ambil satu match dimana hanya satu pertandingan ya yang dimainkan di dini hari ada pertandingan dari kartu Vigo versus Cadiz untuk nilai pasangannya dimana Kelta Vigo ini ya bandar lebih memberi satu sepempat kepada Cadiz karena jika kita lihat perform dari kedua klub ini memang tidak terlalu beda ya tapi agak janggal saya rasa dimana bandar memberi satu sepempat bola ya jadi hati-hati teman-teman yang bermain jelaya ini bisa saja ini jebakan setelah saya mati setelah saya pertimbangkan saya lebih memegang Cadiz dengan menerima satu sepempat bola saya ambil satu sepempat bola dari Kelta Vigo untuk over undernya dimana berada di angka 2 sepempat saya tidak bermain tapi jika teman-teman tanya untuk over under disini saya ambil under ya ini agak janggal dimana kata Vigo mepur dengan nilai yang sangat besar dan over undernya itu berada di angka yang cukup kecil ya dua sepempat kalau biasanya teman-teman ya kalau kayak gini udah pasti ada opsi tiganya untuk laga ini saya ambil under tiga atau under dua sepempat mula selanjutnya kita ke seri Italia kita ke laganya Sassuolo versus Torino untuk nilai pasarannya dimana Sassuolo lebih memberi setengah bola over under berada di angka 2 3 perempat untuk match ini saya ambil over 2 3 perempat dan saya pegang Sassuolo dengan memberi setengah bola ke Torino itu dia laga yang kelima untuk match yang terakhir kita ke Liga Primer ya Liga Primer Inggris saya atur saya ambil satu match di sini ada pertandingan dari Newcastle United versus Let's United ini akan bermain di kanannya di Castel United dimana jika kita lihat nilai pasarannya Let's United lebih memberi sepempat saya pegang di Castel dengan menerima sepempat bola untuk over under saya tidak bermain saya pegang di Castel tidak akan kalah di kanan sendiri saya tahan sepempat bola di nilai handikapnya itu dia enam pertandingan untuk tanggal 17-18 September ya untuk saran di single B saya lebih menyalankan memegang Sassuolo ambil satu pertandingan untuk single dan bisa kombinasikan ya untuk mix parlay teman-teman semua itu dia semoga beruntung ya jika sudah dapat pertandingannya langsung aja pasangnya jiwa mula kembali saya ingatkan ini hanya prediksi bisa salah dan bisa benar semua laga ini sudah saya pertimbangkan sebaik mungkin ambil yang sehati sampai jumpa lagi football lovers saya prediksi bola malam ini kami pamit dan sarang waragak selamat menikmati